Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik 48 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada Senin 21 Oktober 2024. Jumlah menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini lebih banyak dibandingkan Kabinet Presiden Joko Widodo yang hanya berjumlah 34 menteri. Sebelumnya Presiden Prabowo menyatakan jika ia membentuk Kabinet yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Lantaran, Kabinet dengan struktur yang besar diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Komposisi gemuk Kabinet Prabowo Gibran tersebut mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satu sorotan adalah penambahan jumlah menteri dan wakil menteri yang berimbas pada membengkaknya anggara. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Armin Arsyad MSI, menyebut jika Kabinet gemuk yang dibentuk pemerintahan Prabowo Gibran memiliki dampak positif dan negatif bagi pemerintahan yang dipimpinnya. Kabinet Merah Putih ini disebut gemuk karena terdiri dari 48 kementerian, termasuk 7 kementerian koordinator atau Kemenko. Kabinet gemuk itu, masing-masing kabinet itu bisa berkonsentrasi melaksanakan tugasnya yang baik sesuai dengan visi-misi yang diperintahkan oleh Prabowo Gibran. Negatifnya itu terlalu banyak anggaran yang digunakan untuk menjalankan visi-misi itu, kemudian bisa menyulitkan koordinasi dari penyelenggaraan fungsi-fungsi dari masing-masing menteri yang tadinya satu dipecah menjadi dua atau tiga kementerian. Meski penambahan kementerian dan pengangkatan kepala badan hingga staf khusus kabinet dapat berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pemerintahan. Namun Profesor Armin menilai penambahan tersebut juga bisa menjadi langkah positif, di mana pemerintah melakukan pengelompokan permasalahan yang ada sehingga dapat lebih fokus dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut.